Nah steam ikan mayaw ya Oke kalau di Indonesia bandeng atau gimana ya enggak tahu ini ini versinya gede juga udah aku cuci udah aku lumur sedikit agar nanti dilumurin tepung jagung sebelum di-steam ada jahe iris sama daun bawang untuk melengkap nanti ditambahkan seperti biasanya minyak panas sama kecap asin jadi itu aja buat steam ikannya ya ikan mayaw ceng nah sebelum di-steam ya kamu harus dibiasakan dilumurin dengan tepung jagung sedikit biar teksturnya itu lembut ya seperti ini terus kita taruh sedikit apa daun sedikit daun ya buat narut bawahnya terus jahe ya seperti itu kita taruh atasnya orang cina simpah banget ya masakannya kayak gini kalau kita pasti pakai cabai ya seperti itu kalau kita banyakin apa jahenya biar enggak terlalu amis gitu ya kita cah pempeng nah untuk cah sayurnya aku udah siapkan Pak Joy ya sayur putih kayak gini kayak seperti apa enggak tahu di Indonesia terus gampang banget cahnya cuma pakai geprek bahan putih sama sedikit jahe aja nanti bisa dikasih garam sedikit merica gula terus terus terakhir taruh minyak wijen ya jangan lupa buat menyedap seperti itu aja cah sayurnya cah Pak Joy jauh Pak Joy ya kalau ini ya nah seterusnya kita steam ikan ya airnya udah mendidih jadi kita steam nih ikan mayau kita steam selama 8 menit ya jangan dibuka 8 menit jangan dibuka nah disini steam ikan dan disini kita tumis Pak Joy nya jadi cepet ya kalau kita masak itu semuanya harus terseraci dengan cepat semuanya harus terseraci dengan masukkan bawang putih sama cahenya hitungi sampai harum ya kenapa harus sedikit banyak minyak biar tekstur sayurnya itu enggak terlalu ini kucel gitu dan kalau udah agak kering-kering kayak gini kita masukkan ke kacenya enggak minggu sepulau enggak ya selamat menikmati itu bentar ya itu bentar aja nah cuma ditutup satu menit jangan terlalu nakan-nakan ya kita tambahkan penyedap seperti biasanya yang sedikit penyedap sedikit penyedap gila gila putih atau guna merah diturutnya bapak selalu paniknya misalnya ini warnanya keren kita mateng ya ini kita mateng ya jadi setengah makan begini biar tekstur sayurnya tuh lebih bagus nah ini ikannya udah 8 menit wah bagus banget ya kita tambahkan gaun bawang ya buat pelengkap biar dicatik seperti ini terus kita tambahkan minyak panas yang tadi udah aku gini minyak panas terus kecap asin sedikit aja nanti kalau kurang bisa dikanteng tenteng udah matang nah seperti itu nah ini jauh Pak Joy ya pecah sayurnya Pak Joy udah matang seperti ini warnanya juga gak terlalu tua banget ini pas banget pasti macikan akan ngacungin jempol ya buat kita kalau kita masaknya seperti ini keren banget style yang seperti ini yang dicari-cari orang Cina karena setengah mateng selamat mencoba buat kalian ya nah steam ikannya udah matang ceng mayaw steam ikan kayak gini style Chinese ya simple tapi sangat enak bagi mereka ya kalau yang kurang cabe bisa tambahkan atau nyambel sendiri oke salam mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba